What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out! National 3X3 Putra kita, dan juga ada satu medali perunggu yang berhasil dipersembahkan oleh tim Putri 5 on 5. Kita jadi congratulations untuk dua tim tersebut. Yang masih belum mendapatkan medali ada tim National 3X3 Putri dan juga tim 5 on 5 Putra kita. Game kemarin melawan Vietnam, sedikit kaget mereka kalah dengan skor 86-71. Tapi menurut gue dengan kalahnya Indonesia dari Vietnam, karena ini harusnya memberikan indikasi kepada perbasi dan juga petinggi basket di Indonesia bahwa negara tetangga kita seperti Vietnam dan Thailand sudah mulai mengejar perkembangan basket di Indonesia. Jujur, gue nggak ingat kapan terakhir kita kalah dari Thailand dan Vietnam, ini udah lama banget, nggak terjadi. Kita juga ada beberapa SEA Games terakhir ini, pasti menang dari Thailand, apalagi untuk mendapatkan medali perak, gue ingat banget. Dan Vietnam sendiri, ini kayak pertama kalinya mereka mendapatkan bronze medal di ajang SEA Games 5 on 5 nih. Jadi sejarah baru mereka main seneng sekali. Game kemarin itu cukup unik. Di quarter 1 sempat menang 2 poin setelah selesai quarter 1, jadi gue main saat itu optimis, wah ini kayak Indonesia bisa banget mendapatkan medali perunggu. Tapi ternyata memang pengalaman pemain-pemain ABL-nya Vietnam tuh keluar semua di babak kedua menurut gue. Dimana Chris Diricker step up, dan juga nomor 3 tuh Coutran step up, belum lagi nomor 2-3 Tan Bin. Hal itu bener-bener terlihat pengalaman mereka bermain di ABL itu bisa dieksekusi di pertanggungan SEA Games kemarin, sehingga mereka main tenang sekali di babak kedua dan berhasil mengalahkan Indonesia. Coutran ini, gue gak tau campuran atau tidak, tapi pasti sekolahnya di Amerika, gue liat kampusnya tuh sama kayak Clay Thompson yaitu Washington State, gue gak tau dia disitu main atau tidak, tapi Coutran ini menurut gue adalah pemain terbaiknya Vietnam. Jujur dia unstoppable banget, 21 poin, kemarin sempat cedera aja dia jatuh, kalau halah pinggangnya sakit, tapi kalau gak sih dia main bener-bener unstoppable banget. Belum lagi, Chris Diricker, Chris Diricker ini campuran pemain Vietnamese American dari Michigan, Michigan, asal ya, lahirnya di Michigan, kalau gak salah. Terus, Chris Diricker ini campuran mencetak 18 poin, dan dia, dua pemain ini bener, dua pemain yang gue ikutin di ABL, dan dua-duanya berkembang cukup pesat setelah, mungkin mau halnya dia udah dua season sekarang ini di ABL, jadi memang bermain di ABL itu bener membantu sekali skill-skillsnya pada pemain Vietnam, belum lagi misalnya ada nomor 2-3 Tan Bin, Tan Din, yang berhasil mencetak step back, susah banget, menurut gue di kuartal keempat itu ada satu kali dia. Jadi Vietnam ini sekarang jadi, boleh kita bilang, jadi saingan kita juga nih di Asia Tenggara, jadi sekarang Indonesia harus cepat-cepat berbenah. Jelas kalau di SEA Games kali ini, pasti orang ngomongin size. Gue juga percaya orang size kemain, sangat sayang sekali pemain Indonesia kita, size-nya kecil-kecil, tapi tetap ngelawan, Prastawa bagus, Abraham Damargerita bagus, Kaleb pun juga bagus selama SEA Games ini, tapi memang rebound kemain menang sih lawan Vietnam, tapi waktu lawan Filipina dibantai abis rebound-nya, tapi kemain tuh yang susah dijaga itu adalah points inside the pain, di mana Indonesia itu kebobulan 40 poin oleh Vietnam inside the pain area, dan juga turnover. Turnover ini adalah ceritanya Indonesia sepanjang SEA Games ini, mereka sering sekali melakukan turnover yang gak terlalu penting menurut gue, di mana kemarinnya 30 poin berhasil dimasukkan oleh Vietnam karena turnover-nya Indonesia, jadi 30 points of turnovers, itu juga jadi pembeda yang sangat besar sekali di pertanyaan kemarin, tapi pasti semua kecewa lah, siapa sih gak kecewa kita gak dapet medali, gue juga pasti kecewa, banyak sekali fans basket Indonesia yang kecewa, gue liat di Instagram juga ada banyak yang komen, tapi gue juga yakin pemain, staff, pelatih, manajemen juga semua pasti kecewa kok, kok gue yakin banget, gak mungkin enggak, karena memang kita sebenarnya yakin banget bisa dapet perak, tapi ini jadi PR sendiri untuk semua manajemen tim nasional bagaimana untuk merangkai mungkin jadwal latihan, camp, dan juga persiapan yang lebih matang lagi untuk nanti FIBA Asia Qualifier, dan kita memang nanti akan mendapatkan satu pemain naturalisasi, yaitu Leicester Prospering, mungkin bisa bermain nanti bulan Februari nanti, dan itu akan menjadi bantuan yang sangat penting sekali, karena Leicester ini reboundnya bagus, blocknya bagus, dan juga seorang leader, dan dia attitude-nya bagus banget, jadi gue gak sabar banget sih pengen liat Leicester nanti bermain bersama tim nasional Indonesia, tapi komposisi pemain tim nasional Indonesia menurut gue masih perlu dirombak sedikit, Big Man pasti pertama, Adi pertama, nama yang muncul pertama, kalau memang Adi bisa dimasukkan ke tim nasional Indonesia, ini akan sangat bagus banget, kemarin ini Adi gak bisa masuk karena memang cedera, jadi sempat dipinjamkan ke tim nasional, lalu kakinya bengkak lagi, sehingga dia tidak bisa bermain di tim nasional, itu kenapa Adi kemarin gak bermain, lalu Archi juga baru sembuh dari cedera, nah, ini sedikit yang gak banyak diomongin sama orang, kemarin menurut gue, tim Indonesia itu kurang leadership, jadi di bawah kedua itu kayak gak ada yang menenangkan, gue gak tau sih di sana, tapi kalau gue liat dari live streamnya sendiri kan, gue gak melihat ada yang bisa kayak ngontrol tempo, dan juga menenangkan teman-temannya saat ketinggalan, tapi Archi ini, kalau memang fit, gue rasa masih dibutuhkan sekali sih untuk tim nasional Indonesia, jadi kita liat lagi nanti bagaimana Coach Raiko pun kemarin bilang, kalau gak salah, gak menutup kemungkinan nanti kalau di IBL Seasoning yang bagus, bisa diambil ke tim nasional, jadi gue harapkan tim nasional cepat-cepat berbenah, dan gue tetap optimis, dan gue tetap mengapresiasi semua perjuangannya para pemain tim nasional, dan juga manajemen yang sudah berkorban banyak sekali, apalagi udah 3 minggu di Serbia, berat men, 3 minggu di Serbia meninggalkan keluarga, dan teman, dan anak, itu gue bener-bener apresiasi banget, prosesnya mereka, tapi tetap kita gak boleh lengah menurut gue ke depannya, kita harus tetap lebih semangat, dan lebih giat lagi mengembangkan basket ke depannya, dan gue harapkan pemain-pemain juga tetap gak patah semangat, dan tetap mau berjuang untuk Indonesia, agar basket Indonesia ke depannya akan lebih baik lagi, dan di SEA Games 2021 nanti gak boleh, sampai gak dapat medali, pokoknya kita harus fokus lagi, harus bisa dapat medali perak, harus bisa ngalahin Thailand, dan harus bisa ngalahin Vietnam. Itu aja sih dari gue tentang pendapat gue, tim nasional kemarin ini di agensi Games, sekali lagi gue mau bilang, kita gak boleh menilai tim nasional kita terlalu cepat, karena ini memang masih prosesnya masih panjang, kita harus lihat hasilnya mungkin 3, 5, sampai 10 tahun ke depan, dan kita harapkan itu hasil yang kita inginkan, karena sudah banyak banget yang dikorbankan dari persiapan tim nasional Indonesia ini, jadi kita harapkan hasilnya nanti ke depannya bisa maksimal. So, kita tetap terus harus dukung tim nasional basket Indonesia kita, harus punya mental underdog mentality nih, kayak kaos gue nih, jadi ini iklan sedikit, kaos gue nih nanti no limits akan ada kaos underdog mentality, langsung dipesannya nanti kalau udah keluar, mungkin minggu depan akan rilis untuk no limits-nya. So guys, tetap semangat untuk tim nasional basket Indonesia kita, all the best untuk mereka, dan gue mau bilang hasilnya memang kurang memuaskan, tapi kita tetap percaya sama program oleh tim nasional Indonesia. So guys, itu aja video gue hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, I'll see you guys next video. Peace!